Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI menilai putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun oleh Mahkamah Konstitusi tidak lazim. Apalagi KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri dinilai minim prestasi. Saya memang ini kesannya menimbulkan kayak kejar tayang gitu. Supaya kelar sebelum masa jabatan ini habis. Padahal MK kalau zaman dulu supaya tidak menimbulkan polemik maka itu akan diputus setelah atau menjelang pimpinan KPK sesuatu yang diminta gitu. Yang diminta itu sebabnya tidak menimbulkan polemik ada konflik kepentingan. Maka mestinya ini disidangkan pleno sambil menunggu masa jabatan ini berakhir. Menjelang berakhir sudah dibentuk pansel sudah terpilih DPR maka baru kemudian diputus kalau 5 tahun sehingga berlaku yang untuk periode yang akan datang. Nah itu yang menurut saya ini tidak lazim. Bahasa saya begitu. Hal yang berat begini disidang tanpa sidang pleno. Itu yang tidak lazim. Kedua juga berkaitan dengan isu perpanjangan ini menurut saya kan MK biasanya juga melihat sosiologisnya apa yang terjadi perkembangan di luar. Nah mestinya kan dilihat juga bahwa KPK yang periode sekarang itu, pimpinan sekarang itu kan bahasanya menurut saya itu sangat minim prestasi. Bahkan sangat buruk prestasinya gitu. Jadi apa? Mestinya kan MK yaudahlah kalau ini prestasinya hebat diperpanjang lah. Kira-kira kan gitu. Kalau prestasinya jelek masa diperpanjang.